Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan kerja, ada dua aspek, ada dua bagian ya Di mana ada selamatan kerja dan ada kerja Nah, hari kita sudah membahas tentang selamatan kerja Dan hari ini kita membahas tentang kesehatan kerja Nah, jadi kesehatan kerja itu merupakan fakta penting Dalam produktifitas dan peningkatan produktifitas dan kerja selaku pendaya manusia Kondisi kesehatan kerja baik atau produktifitas pun akan meningkat Yaitu hukumnya ya Nah, kemudian sebaliknya Kalau kondisi kesehatan memburuk, maka produktifitas pun akan menurun Ketika kondisi kesehatan pekerja buruk atau sakit Maka produktifitas pun akan menurun Dan akan menyebabkan kecelakaan kerja Jadi, logikanya ya Kalau orang sakit diperiksa bekerja Tentunya pekerjaannya itu tidak Dizinkan Saya ulangi ya Jadi, sebaliknya Kondisi kesehatan kerja Kalau pekerja itu kondisi kesehatannya buruk Maka produktifitas pun akan menurun Dan akibatnya akan menghasilkan kecelakaan Nah, logikanya ya seperti ini Pekerja itu Kalau kita paksakan kerja Dalam kondisi sakit Maka Pekerjaannya itu tidak maksimal Dan bisa juga Menyebabkan kecelakaan Orang yang sakit Konsentrasinya pun tidak full Tidak maksimal Kita paksakan juga Dia maksakan juga untuk bekerja Dengan Keterbatasannya Ada Kontak dengan mesin Nah, mesin itu kan secara otomatis Jadi, ini bisa menyebabkan kecelakaan kerja Nah Selanjutnya, kesehatan kerja Merupakan unsur kesehatan yang erat kaitannya Dengan lingkungan kerja Dan pekerjaan Jadi Dia ini Kesehatan kerja ini Ya Erat kaitannya dengan lingkungan kerja Ya Karena Kalau lingkungan kerjanya buruk Maka Rentan Pekerja itu Mengalami sakit Nah Ini juga Mengakibatkan efisiensi dan produktivitas Pekerja itu Pun Kalau bagus Ya Kalau Sehat lingkungannya Pekerjanya sehat Maka produktivitas pun akan meningkat Tapi kalau Lingkungan kerjanya Atau pekerjanya tidak Sehat Maka Tidak Pekerjaan tidak efisiensi Dan Produktivitas pun menurun Nah Apa itu kesehatan kerja Nah Secara Ontologi Ya Ini Kalau di Filosafat Ini ya Objek infiris Atau ilmu inti Ya Nah Pekerja Ya Ada lingkungan Ada pekerjaan Ada pengorganisasi kerja Nah dimana pekerja itu Untuk Kesehatan kerjanya Supaya meningkat Maka kita berikan promosi Kesehatan pekerja Untuk lingkungannya Supaya bagus Supaya sehat Maka kita lakukan Higien industri Nah untuk pekerjaannya Supaya pekerjaannya Aman Dan sesuai dengan pekerja Maka kita Gunakan ergonomi Ya Gitu Kemudian untuk Pengorganisasian pekerja Dan berdaya Nanti kita ada Manajemen K3 Nah ini dia ya Jadi Kalau kesehatan pekerja Itu programnya Itu ada promosi Kesehatan Untuk pekerja Jadi nanti Supaya pekerjanya sehat Ya Menjaga kesehatannya Dan tentunya Kita harus berikan Promosi kesehatan Nah Lingkungan kerja Yang sehat Ya Tentunya kita juga Menjaga Ya Lingkungan kerja Itu bersih Sehat Dan aman Nah ini dengan Menggunakan nanti Higien industri Nah Supaya Pekerjaan itu Bisa Menyehatkan Ya Tidak membuat sakit Ya Kemudian Pekerjaan ini juga Sesuai Untuk pekerjanya Maka kita Perlukan adalah Ergonomi Karena ergonomi Ini Penyesuaian Antara pekerja Dengan pekerjaan Ya Jadi kayak kursi Kemudian Meja kerjanya Alat kerjanya Lingkungan kerja Itu nanti di Higien industri Nah kalau Ini dia Yang berkontak Langsung dengan Pekerja Kemudian secara Epistemologi Atau metode Jadi Ini untuk Kesehatan kerja Maka perlu Dilakukan Manajemen Risiko Kesehatan Ya Jadi Kita lakukan Kita identifikasi Ya Supaya Dapat Ditemukan Apa saja Risiko-risiko Yang bisa Mengancam Kesehatan Pekerja Lalu Kemudian Kita lakukan Manajemen Kita atur Kita kendalikan Supaya Risiko Tadi Tidak terjadi Kepada pekerja Atau Kita minimalisir Risiko Tadi Supaya Kecil Untuk Dialami oleh Pekerja Kemudian Worktruck Survei Ini juga Nanti Untuk Identifikasi Kita Survei Kita Lihat Ya Dimana Saja Atau Ada Tidaknya Sumber Bahaya Di Tempat Kerja Tersebut Jika Ada Maka Dilakukan Pengendalian Kemudian Secara Aksiologi Atau Manfaat Kesehatan Kerja Ini Bermanfaat Manfaatnya Itu Ada Pekerja Menjadi Sehat Selamat Sejahtera Dan Produktif Ya Pekerjanya Sehat Nah Pekerja Selamat Tentunya Nanti Akan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Ya Kalau Misalkan Tidak Atau Jarang Atau Tidak Pernah Terjadi Kecelakaan Kerja Maka Tidak Ada Ganti Rugi Dari Perusahaan Atau Pemberi Kerja Dan Produktifitas Pun Meningkat Nah Gajinya Ini Pun Akan Upah Upahnya Itu Pun Akan Meningkat Kemudian Perusahaan Juga Menghasilkan Produk Itu Sangat Tinggi Atau Banyak Karena Produktifitas Meningkat Karena Pekerjanya Sehat Yang Tadinya Biasanya 100 Buah Misalkan Kita Kasih Contoh 100 Buah Produknya Dalam Satu Hari Karena Pekerjanya Sehat Selamat Sejahtera Akan Meningkat Menjadi 200 Atau Berapa Kali Lipat 2 Kali Lipat Atau 3 Kali Lipat Jika Produktifitas Meningkat Maka Profit Pun Akan Meningkat Profit Ini Berarti Keuntungan Keuntungannya Yang Didapat Dari Penjualan Ataupun Ya Pokoknya Produk Yang Hasil Produk Ini Pun Meningkat Itu Jalan Pemikirannya Jadi Kalau Pekerja Sehat Ya Pekerja Selamat Produktifitas Meningkat Nah Tentu Prioritas Perusahaan Pun Meningkat Maka Profit Nya Pun Akan Meningkat Seperti Itu Kemudian Menurut Ailo Dan WHO Kesehatan Kerja Itu Suatu Upaya Untuk Mempertahankan Dan Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Fisik Mental Dan Sosial Setinggi-tingginya Bagi Pekerja Di Semua Jabatan Jadi Kesehatan Kerja Itu Suatu Upaya Untuk Mempertahankan Mempertahankan Setidaknya Minimal Kemudian Meningkatkan Derajat Kesehatan Baik Fisik Jadi Kesehatan Itu Tidak Hanya Fisik Saja Ada Fisik Mental Dan Sosial Yang Setinggi-tingginya Bagi Pekerja Di Semua Jabatan Semua Jabatan Apakah Itu Dia Buruhnya Atau Pekerja Di Produksinya Bagian Produksinya Bagian Bawah Sampai Tingkat Tingkat Manajer Dan Direkturnya Direksinya Itu Semua Di Perhatikan Di Kesehatan Kerja Ini Kemudian Pencegahan Penjimpangan Kesehatan Ini Juga Jadi Di Kesehatan Kerja Ini Mencegah Penjimpangan Kesehatan Apakah Itu Nantinya Pekerja Perlaku Pekerja Yang Sering Merokok Itu kan Penjimpangan Kemudian Minum Minuman Keras Atau Maka Obat Obatan Apa Kemudian Menggunakan Bahan Yang Ada Di Perusahaan Itu Yang Membahayakan Kesehatan Itu Penjimpangan Kemudian Ini Juga Di Antara Pekerja Yang Disebabkan Oleh Kondisi Pekerjaan Terlalu Memaksa Pekerjaan Itu Dia Lelah Tapi Dipaksa Karena Untuk Dipaksanya Karena Untuk Mendapatkan Upah Yang Lebih Itu Juga Tidak Boleh Dijaga Di Kesehatan Kerja Kemudian Perlindungan Pekerja Dalam Pekerjaannya Dari Risiko Akibat Faktor Merugikan Kesehatan Tentunya Nanti Ada Melindungi Dari Program Kesehatan Kerja Ini Juga Melindungi Dari Pekerjaan Yang Memiliki Risiko Faktor Yang Merugikan Kesehatan Apakah Itu Nanti Dari Lingkungan Kerjanya Apabila Ada Menghasilkan Asap Atau Radiasi Atau Panas Yang Membahayakan Kesehatan Pekerja Nah Itu Perlu Dilakukan Perlindungan Pekerjanya Apakah Nanti Diberikan APD Atau Masa Kerjanya Dikurangi Ya Seperti Itu Atau Durasi Kerjanya Dikurangi Apakah Sif Atau Tidak Ya Kemudian Penempatan Dan Pemeliharaan Pekerja Dalam Suatu Lingkungan Kerja Yang Diadaptasikan Dengan Kapabilitas Fisiologi Dan Psikologi Dan Diringkaskan Sebagai Adaptasi Pekerja Kepada Manusia Dan Setiap Manusia Kepada Jabatannya Nah Jadi Pekerja Ini Nantinya Sebelum Ditempatkan Di tempat Kerja Itu Dia harus Dilakukan Tes Terlebih Dahulu Supaya Nanti Bisa Dilihat Ini Kemampuan Kemampuan Fisiologi Dan Psikologisnya Yang Tepat Itu Dimana Jadi Supaya Nantinya Pekerjaannya Itu Nyaman Aman Buat Pekerja Tersebut Dan Tidak Mengancam Kesehatannya Dan Ini Nanti Tentunya Perlu Dilakukan Adaptasi Jadi Makanya Ada Sistem Training Terlebih dahulu Baru 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 Kemudian Nantinya Setelah Beradaptasi Pekerjanya Sudah Sesuai Baru Di Keluar SK Atau Surat Tugas Bisa Bekerja Di Situ Kemudian Juga Nanti Supaya Ada Tidak Lagi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Tempat Kerjanya Seperti Itu Misalkan Pekerjaan Di Ketinggian Nah Ada Pekerja Yang Tidak Atau Probia Dengan Ketinggian Atau Tidak Nyaman Dengan Ketinggian Nah Itu Jangan Dipaksakan Untuk Diletakkan Di Tempat Ketinggian Karena Nanti Akan Mengganggu Proses Pengerjaan Dan Bahkan Bisa Menyebabkan Kecelakaan Karena Psikologisnya Ya Seperti Itu Kemudian Kesehatan Kerja Dalam Sistem Yang Utuh Tersusun Atas Sempat Komponen Jadi Ini Ada Upaya Upaya Dalam Kesehatan Kerja Salah Satunya Ini Pertama Ada Promosi Kesehatan Pekerja Jadi Ini Untuk Pekerjanya Supaya Pekerjanya Sehat Apakah Itu Nanti Dalam Bentuk Penyeluhan Kemudian Ada Pelatihan Atau Nantinya Ada Pemberian Nutrisi Gizi Jadi Ada Banyak Untuk Promosi Kesehatan Pekerja Lalu Kemudian Ada Hygiene Industri Hygiene Industri Tadi Saya Sudah Bahas Bahwa Hygiene Industri Ini Untuk Lingkungan Pekerja Lingkungan Kerjanya Jadi Hygiene Industri Ini Digunakan Untuk Menjaga Kesehatan Atau Keselamatan Di Lingkungan Kerja Lingkungan Kerja Jadi Jika Ada Panas Ada Bising Ada Debu Ada Asap Kemudian Ada Getaran Nah Inilah Hygiene Industri Yang Harus Bergerak Programnya Di Hygiene Industri Kemudian Ada Ergonomi Industri Ergonomi Industri Tadi Saya Sudah Bahas Ergonomi Ini Penyesuaian Antara Pekerja Dengan Pekerja Atau Pekerja Dengan Alat Yang Digunakan Oleh Pekerja Tersebut Nah Itu Disesuaikan Diserasihkan Supaya Nanti Pekerja Itu Aman Nyaman Dalam Bekerja Kemudian Selanjutnya Pengembangan Organisasi Kerja Dan Budaya Yang Mendukung Kesehatan Jadi Ini Juga Nanti Ada Pengembangan Makanya Ada Di Dalam Manajemen K3 Nanti Dalam Manajemen K3 Itu Ada Program Untuk Promosi K3 Promosi K3 Ada Program Untuk Risiko Pengendalian Risiko Kemudian Ada Hygiene Industri Ada Ergonomi Nanti Nanti Ini Untuk Dipromosi K3 Ada Untuk Kesehatan Pekerjanya Seperti Itu Ya Baik Itu Nanti Ada Dari Fasilitas Kesehatannya Penyediaan Fasilitas Kesehatan Pekerja Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Yang Rutin Tiap Bulan Tiap 6 Bulan Tiap 6 Bulan Kemudian Ada Yang Nanti Program Pemeriksaan Kesehatan Khusus Untuk Pekerja Nah Itu Misalkan Nanti Di Bagian Pekerja Yang Berhubungan Dengan Kebisingan Maka Dia Nanti Akan Ada Pemeriksaan Kesehatan Telinganya Nah Itu Khusus Ya Audiometri Nanti Itu Contohnya Yaitu Dalam Ini Pengembangan Organisasi Ya Dan Budaya Yang Mendukung Kesehatan Pekerja Nah Menurut ILO Dan WHO Ada Tiga Fokus Utama Definisi Kesehatan Kerja Ya Nah Ini Pertama Ada Pemeliharaan Dan Promosi Kesehatan Kerja Serta Kapasitas Kerja Nah Jadi Ada Pemeliharaan Jadi Di Pemeliharaan Kemudian Ada Promosi Kesehatan Kerja Serta Kapasitas Kerja Nah Ini Dalam Bentuk Nanti Ada Pelatihan Ada Penyuluhan Kepada Pekerja Jadi Pelatihan Itu Tidak Hanya Sekali Dilakukan Tapi Bertahap Dan Bertingkat Jadi Supaya Pekerja Terlatih Paham Mengerti Dan Terbiasa Dengan Kerjaannya Dan Pekerjaannya Pun Aman Aman Kemudian Selamat Sehat 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 Kemudian Perbaikan Lingkungan Kerja Dan Pekerjaan Sehingga Kondusif Terhadap Keselamatan Dan Keselamatan Kerja Nah Ini Nanti Setelah Di Hygiene Industri Itu Ada Akan Dilakukan Perbaikan Lingkungan Kerja Nah Ini Ya Kemudian Yang ketiga Ada Pengembangan Organisasi Dan Budaya Kerja Dalam Arah Yang Mendukung Kesehatan Jadi Perlu Dilakukan Pengembangan Ya Organisasinya Dengan Tujuan Atau Visinya Itu Ya Mendukung Kesehatan Kerja Ya Mendukung Kesehatan Kerja Seperti Nanti Dibuat Aturan Dilarang Merokok Ya Kemudian Diwajibkan Pekerjanya Itu Tidak Merokok Ya Kemudian Tidak Candu Dengan Penggunaan Alkohol Gitu Ya Kemudian Juga Nanti Lingkungan Kerjanya Yang Bersih Nah Ini Ada Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Rutin Tiap 6 Bulan Itu Ya Kemudian Menurut Tarwaka Kesehatan Kerja Itu Adalah Ilmu Kesehatan Yang Mempelajari Bagaimana Melakukan Usaha Kesehatan Baik Itu Promotif Preventif Kuratif Dan Rehabilitatif Ya Preventif Kuratif Promotif Dan Rehabilitatif Terhadap Penyakit Yang disebabkan oleh Faktor Pekerjaan Lingkungan Kerja Dan Penyakit Umum Agar Pekerjaan Memperoleh Derajat Kesehatan Yang Setinggi Tingginya Baik Fisik Mental Dan Sosial Ini Ini Yang Yang Dipakai Definisi Jadi Kesehatan Kerja Itu Mempelajari Bagaimana Melakukan Usaha Kesehatan Jadi Kesehatan Lawannya Lawan katanya Adalah Penyakit Jadi Upaya Kesehatan Ini Supaya Terhadap Penyakit Yang disebabkan oleh Faktor Pekerjaan Jadi PAK Penyakit Akibat Kerja Itu Bisa Dicegah Dengan Ini Dengan Kesehatan Kerja Ya Ada Preventive Kurative Promotive Dan Rehabilitatif Ya Nah Preventive Nya Apa Jadi Preventive Nanti Ada Hygiene Industri Kita Identifikasi Melihat Mengenali Nantinya Apa Saja Bahaya Yang Ada Di Sana Penyebab Penyebab Penyakit Yang Ada Di Tempat Kerja Tersebut Nah Ini Bisa Nantinya Dilakukan Pengendalian Pencegahan Supaya Tidak Menyebabkan Penyakit Pada Bekerja Nah Kalau Kuratif Kuratif Ini Kan Pengobatan Ya Lebih Kepada Kedokternya Gitu Ini Kuratif Dan Rehabilitatif Kuratif Ini Lebih Kepada Pengobatan Jadi Jika Ada Yang Sakit Maka Segera Dilakukan Pengobatan Ini Juga Bisa Seperti Pemeriksaan Kesehatan Bekerja Jika Ada Yang Sakit Nanti Dilakukan Pengobatan Untuk Perusahaan Perusahaan Sudah 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 Wajib Menggunakan Bekerja Sama Dengan BPJS Kesehatan Dan BPJS Tenaga Kerja Supaya Nanti Kerja Ini Tidak Ada Mikir Lagi Untuk Biaya Pengobatan Jika Sakit Jadi Kalau Sudah Sakit Langsung Saja Berobat Dan Menggunakan Kartu BPJS Kemudian Ada Upaya Promotif Upaya Promotif Dilakukan Seperti Untuk Supaya Pekerja Bisa Mengerti Paham Tahu Kemudian Mau Melakukannya Jadi Nanti Meningkatkan Kesehatan Pekerja Dengan Cara Tadi Ada Penyuluhan Kemudian Pelatihan Kemudian Juga Nanti Ada Poster Poster Tentang Kesehatan Kerja Supaya Pekerja Itu Tahu Paham Dan Mengerti Dan Juga Nanti Ada Penghargaan Memancing Memotivasi Pekerja Untuk Lebih Sehat Lagi Dalam Bekerja Kemudian Rehabilitatif Rehabilitatif Ini Jika Pekerja Sudah Sakit Atau Sudah Mengalami Kesehatan Maka Tidak Ditinggalkan Tidak Dibentikan Tapi Juga Tetap Diberdayakan Nah Ini Juga Nanti Direhabilitasi Dilatih Lagi Pekerjanya Apa Yang Bisa Kemampuannya Kemudian Diberdayakan Pekerjanya Supaya Bisa Bekerja Lagi Nah Jadi Penyakitnya Tidak Hanya Penyakit Fisik Tapi Ada Penyakit Mental Dan Sosial Psikologis Dan Sosial Ini Yang Perlu Diperhatikan Di Kesehatan Kerja Nah Ruang lingkup Dari Kesehatan Kerja Pertama Ada Penempatan Pekerja Agar Terjadi Kesesuaian Antara Kapasitas Pekerja Dan Lingkungan Kerja Kemudian Pekerjaan Organisasian Pekerjaan Dan Budaya Kerja Dengan Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Surveillance Kemudian Rekam Rekam Medis Rekam Jejak Kesehatannya Dan Dokumentasi Lainnya Inilah Upaya Promotif Preventif Tadi Jadi Dilakukan Ditempatkan Pekerja Itu Di tempat Yang sesuai Dengan Lingkungan Kerjanya Jadi Kalau Misalkan Lingkungan Kerjanya Itu Dingin Nah Ini Tentunya Diberikan Pada Pekerja Yang sudah Berpengalaman Di tempat Yang dingin Atau Dilatih Dulu Atau Memang Orang Pekerjanya Ini Dari Daerah Yang Biasa Dengan Lingkungan Dingin Misalkan Gitu Atau Misalkan Ada Lagi Pekerjaan Ini Dengan Lingkungan Yang Panas Nah Ini Juga Perlu Disesuaikan Pekerjanya Dan Juga Tadi Seperti Yang Saya Katakan Ada Kerja Di Ketinggian Ya Tentunya Makanya Setiap Peneriman Kerja Itu Ada Menanyakan Diutamakan Yang Berpengalaman Atau Memiliki Pengalaman Kerja Di Bidah Yang Sama Selama Berapa Tahun Misalkan Itu Lebih Diutamakan Ini Tadi Supaya Pekerjanya Sesuai Dengan Pekerjaan Yang Dikerjakan Inilah Preventif Mencegah Supaya Pekerja Tidak Sakit Dan Tidak Mengalami Kecelakaan Serta Ini Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Baik Itu Dari Awal Pemeriksaan Awal Kesehatan Awal Sebelum Bekerja Dan Pemeriksaan Rutin Setiap 6 Bulan Dan Dan Juga Nanti Akhir Sebelum Pension Juga Dilakukan Pemeriksaan Nah Ini Dokumentasinya Harus Lengkap Harus Di Arsipkan Harus Ada Jadi Nanti Bisa Terlihat Bagaimana Pekerja Ini Sakit Atau Sakitnya Disebabkan Pekerjaan Atau Sebelum Bekerja Lalu Kemudian Ada Promosi Kesehatan Di pekerja Ini Juga Promotif Nah Kemudian Perbaikan Lingkungan Kerja Ini Juga Preventif Dengan Cara Tadi Higien Industri Kemudian Perbaikan Pekerjaan Ini Dengan Ergonomi Tadi Juga Termasuk Preventif Dan Pengembangan Pekoranisasian Pekerja Dan Budaya Kerja Ini Juga Preventif Nah Kalau Menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Menteri Nomor 3 1982 Ini Ya Di Dalam Nomor Ini Pelayanan Klinik Berupa P3K Dan Medical Emergency Plan Diagnosis Terapi Rehabilitasi Dan Perhitungan Cacat Serta Rujukan Bagi Pekerja Yang Sakit Cedera Dan Ini Termasuk Program Kuratif Dan Rehabilitatif Jadi Ini Pelayanan Kesehatan Koprahensif Ditambahkan Di tempat Kerja Tersebut Menyediakan Klinik Pelayanan Klinik Pelayanan Berupa P3K Minimal Minimal P3K Supaya Nanti Jika terjadi Ada yang sakit Atau Mengalami Kecelakaan Nah Segera Dilakukan Atau Diberikan P3K Baru Dibawa Ke rumah Sakit Klinik Klinik Atau Fasilitas Kesehatan Nah Lebih Bagusnya Memang Ada Klinik Tergantung Nanti Jumlah Karyawannya Nanti Akan Disesuaikan Atau Ada Aturannya Juga Jadi Setiap Perusahaan Itu Jika Memiliki Karyawannya Banyak Nanti Ada Aturannya Wajib Memiliki Fasilitas Klinik Supaya Pekerjaannya Juga Bisa Berobat Di sana Atau Mengalami Cedera Dan Bisa Langsung Segera Di Obatin Di Klinik Nah Makanya Perusahaan Ini Juga Ada Kerjasama Dengan Rumah Sakit Itu Coba Dilihat Saja Di Rumah Sakit Itu Banyak Ada Kerjasama Dengan Perusahaan Supaya Segera Jika Terjadi Cedera Kecelakaan Atau Penyakit Itu Langsung Dikirim Ke rumah Sakit Untuk Segera Diobati Kemudian Nah Fungsi Kesehatan Kerja Pertama Itu Melakukan Identifikasi Dan Penilaian Terhadap Risiko Dari Bahaya Di Tempat Kerja Jadi Kesehatan Kerja Ini Pertama Melakukan Identifikasi Penilaian Kita Nilai Identifikasi Adanya Risiko Dan Ada Bahaya Kemudian Berapa Risikonya Disitu Besar Atau Kecil Lalu Kemudian Memberikan Saran Terhadap Perencanaan Dan Pengorganisasian Dan Praktik Kerja Termasuk Desain Tempat Kerja Nah Nantinya Ini Kesehatan Kerja Juga Kalian Nanti Apakah Menjadi Seorang Ahli K3 Yang Ahli K3 Nanti Memberikan Saran Terhadap Perencanaan Atau Organisasi Atasan Melakukan Advokasi Kedirek Pemilik Perusahaan Direksi Nah Ini Apa Perencanaan Selanjutnya Jika Misalkan Nanti Ada Membuat Program Baru Atau Tempat Kerja Baru Nah Ini Perlu Diterapkan Nilai-nilai Kesehatan Kerja Supaya Nanti Dan Juga Terkait Desain Kerja Jadi Pekerjanya Sehat Sesuai Dengan Tempat Kerjanya Kemudian Memberikan Saran Informasi Pelatihan Dan Edukasi Tentang Kesehatan Kerja Dan APD Jadi Ini Juga Ya Pekerja Itu Nantinya Dia Mendapatkan Informasi Ya Melalui Pelatihan Ataupun Nanti Penyeluhan Langkesehatan Kerja Dan APD Bagaimana Cara Menggunakan APD Merawat APD Dan Apa Saja Fungsi APD Ini Ya Pentingnya APD Lalu Kemudian Melaksanakan Surveillance Nah Apa Itu Surveillance Ya Ini Kegiatan Yang Kegiatan Pendataan Ya Mendata Atau Mengumpulkan Informasi Yang Secara Terus Menerus Terus Menerus Terhadap Kesehatan Kerja Ya Jadi Kalau Surveillance Ini Kita Terus Menerus Kita Kumpulkan Informasi Informasi Terkait Dengan Pekerjaan Kesehatan Kerja Nantinya Dilakukan Analisis Ya Dilihat Ini Kesehatan Kerjanya Menurun Atau Meningkat Lalu Kemudian Meningkat Terlibat Dalam Proses Rehabilitasi Jadi Kesehatan Kerja Terlibat Dalam Proses Rehabilitasi Pekerja Jadi Dipantau Pekerja Yang Sudah Mengalami Kecelakaan Ya Bagaimana Fungsinya Lagi Fungsi Tubuhnya Masih Masih Maksimal Ya Masih Bagus Atau Tidak Gitu Ya Kemudian Jika Ada Yang Mengalami Kekurangan Nah Ini Diberdayakan Kemana Bagusnya Yang Mana Yang Masih Bisa Pekerja Itu Lakukan Misalkan Tadi Sudah Tidak Bisa Berjalan Atau Misalkan Kakinya Sebelah Sudah Tidak Bisa Digunakan Dengan Sempurna Atau Bisa Berlari Atau Berjalan Cepat Gitu Ya Maka Ini Pekerja Ini Nantinya Diletakkan Di Bagian Mana Nah Itu Di Rehabilitasi Apakah Nanti Oh Ini Biasanya Dia Dilakukan Bekerja Di Tempat Yang Teknis Nah Ini Dipindahkan Ketempat Yang Cukup Administrasi Saja Apakah Itu Nanti Mengen Menginput Data Mengelola Data Atau Membuat Surat Menyurat Nah Seperti Itu Lalu Kemudian Selanjutnya Mengelola P3K Dan Tindakan Darurat Nah Ini Jadi Di Kesehatan Kerja Ini Juga Melola P3K Apakah Itu Nanti Penyediaan Alatnya Ya Pintaris Alat P3K Nya Tadi Obat Obat Serta Juga Nanti Pelatihan Pada Pekerja Bagaimana Melakukan P3K Kemudian Juga Tindakan Darurat Ya Ini Nanti Juga Mereka Akan Dilatih Ya Baik Itu Petugas P3K Nya Dan Pekerjanya Jadi Apabila Terjadi Apa Namanya Keadaan Darurat Apa Yang Harus Dilakukan Supaya Tidak Panik Lagi Ini Apa Namanya Variasi Kesehatan Kerja Jadi Alur Atau Jalan Pekerja Jadi Sebelum Mulai Bekerja Masa Bekerja Dan Purna Kerja Atau Ini Anti Pensiun Nah Disini Bisa Kita Lihat Ada Alur A B C Dan D Masing Masing Ini Berjalan Kedepan Terusnya Di Awal Pekerjaan Tentunya Pekerja Itu Sehat Sebelum Diterima Kerja Itu Sehat Kemudian Nah Dilihat Lagi Setelah Di saat Dia Bekerja Selama Bekerja Bekerja Itu Menjalankan Pekerjaannya Nah Ini Yang Diperhatikan Ada Kondisinya Sehat Saja Ada Kemudian Dia Sehat Lalu Sakit Ada Yang Sehat Saja Tapi Karena Dia Mengalami Kecelakaan Meninggal Kemudian Meninggal Ya Kemudian Ada Yang Sehat Sehat Selama Bekerja Ada Sehat Lalu Di Purna Kerjanya Atau Pada Saat Pensiun Nah Ini Juga Ada Yang Sehat Ada Yang Mengalami Sakit Ada Yang Yang Meninggal Kemudian Ada Yang Sehat Tapi Kemudian Sakit Nah Ini Ya Jadi Kalau K3 Itu Kesehatan Kerja Itu Pengennya Itu Dia Pekerja Itu Dari Mulai Awal Bekerja Hingga Pensiun Itu Dia Sehat Terus Sehat Ya Tidak Sakit Ini Yang Diharapkan Ini Yang Dicitakan Nah Kalau Yang Yang Nomor Dua Ini Ini Yang Bahayanya Di Tempat Kerja Ini Yang Disebabkan Oleh Pekerjaan Atau Penyakit Akibat Kerja Karena Di Awal Pekerja Itu Dia Sakit Ya Kemudian Dia Sehat Sehat Saat Bekerja Dia Sehat Sehat Saja Tapi Lama Lama Dia Sakit Sakit Pun Kemudian Pensiun Pun Karena Sakit Karena Sakit Nah Ini Sakit Diakibat Pekerjaan Ada Lagi Yang Sehat Tapi Mengalami Kecelakaan Dia Meninggal Ya Nah Ini Juga Yang Tidak Diinginkan Di K3 Lalu Kemudian A Ini Yang Sangat Bahaya Sekali Termasuk Bahaya Sehat Pekerjaan Sehat Awalnya Sebelum Terima kerja Lalu Saat Masa kerja Dia pun Sehat Setelah Pensiun Dua tahun Setelah Pensiun Dia masih Sehat Saja Setelah Dua tahun Pensiun Sakit Sakit Nah Ini Juga Sebenarnya Perlu Diperhatikan Makanya Ada Aturan Untuk Penyakit Akibat Kerja Ini Jadi Apabila Dalam Lima Tahun Setelah Pensiun Lima Tahun Apa Sepuluh Tahun Gitu Ya Saya Lupa Ininya Aturannya Itu Pekerja Dalam Lima Tahun Atau Sepuluh Tahun Mengalami Sakit Nah Ini Perlu Diperiksa Dan Di Identifikasi Apakah Penyakitnya Ini Berhubungan Dengan Pekerjaan Atau Tidak Jika Berhubungan Maka Nanti Akan Masih Ditang Atau Mendapatkan Ganti Rugi Dari Apakah Perusahaan Atau Nanti BPJ STK Dan Masuk PK Penyakit Akibat Kerja Atau Tidak Nah Gitu Tapi Nanti Jika Di luar Atau Sepuluh Tahun Lebih Dari Sepuluh Tahun Nah Itu Berarti Penyakitnya Bukan Karena Penyakit Akibat Kerja Itu Dalam Aturannya Penyakit Akibat Kerja Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Jadi Inginnya Kita Kesehatan Kerja Itu Sehat 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 Saat Belum Bekerja Sehat Saat Bekerja Dan Sehat Saat Pensiun Jadi Sejahtralah Kemudian Ini Model Ekologi Kesehatan Kerja Jadi Dalam Pekerja Ada Pekerja Di lingkungan Kerjanya Ini Ada Ya Dalam Pekerja Itu Dia Punya Perlakunya Kondisi Fisiknya Dan Kondisi Intelektualnya Emosinya Dan Spiritualnya Disitu Ini Juga Dipengaruhi Nanti Di lingkungan Kerja Lalu Kemudian Di luar Lagi Ada Organisasi Perusahaan Kemudian Ada Masyarakat Ada Nasional Dan Internasional Nah Ini Yang penting Di setiga Ini Yang Diperhatikan Dari Kesehatan Kerja Supaya Pekerja Itu Sehat Jadi Bagaimana Perlakunya Supaya Tidak Menyimpang Dari Nilai-nilai Kesehatan Kerja Kemudian Fisiknya Juga Fisiologisnya Ya Fungsi-fungsi Tubuhnya Ya Yang juga Harus Maksimal Harus Sehat Spiritualnya Juga Keagamaannya Ibadah Ibadahnya Bagaimana Harus Sehat Emosional Juga Intelektual Juga Dan Lingkungan Kerjanya Beginilah Interaksi Di Tempat Kerja Nah Pendekatan Ekologi Menjelaskan Kesehatan Kerja Tersusun Atas Dimensi Kesehatan Intelektual Emosional Spiritual Sikal Dan Behavior Perlaku Yang terakhir Tersusun Atas Kompetensi Perlaku Kesehatan Perlaku Hubungan Sosial Dan Perlaku Produktif Ketiga Kompetensi Perlaku Yang Dapat Diobservasi Yang Esensial Bagi Pekerja Tersebut Adalah Hasil Dari Pengalaman Belajar Learning Learning Experience Kemudian Karena Itu Dapat Dipelajari Dan Dapat Dilupakan Jadi Dari Lingkungan Itu Juga Nanti Apakah Pekerja Itu Bisa Mempelajarinya Menjadikan Pengalaman Dan Tidak Bisa Mengambil Mengajaran Atau Tidak Seperti Itu Pada Tingkat Mikro Kesehatan Pekerja Tersebut Dipengaruhi Oleh Lingkungan Kerja Tadi Ada Risiko Fisik Kimia Biologi Pekerjaan Faktor Risiko Ergonomi Dan Organisasi Kerja Ini Faktor Psikososial Jadi Bagaimana Kontak Interaksi Pekerja Dengan Pekerja Yang Lain Selanjutnya Pekerja Di Tingkat Makro Pada Tingkat Makro Ini Kesehatan Pekerja Dipengaruhi Oleh Kondisi Kesejahteraan Perusahaan Kalau Perusahaannya Tidak Apa Namanya Keuangannya Tidak Sejahtera Ini Juga Mengancam Pekerjanya Kemudian Masyarakat Masyarakat Juga Di Sekitar Perusahaan Pemerintah Nasional Dan Badan Badan Internasional Itu Tadi Yang Digambar Tadi Ini Bagaimana Ini Ditingkat Makro Jadi Juga Mempengaruhi Kalau Misalkan Ada Krisis Kemudian Ada Bencana Alam Ada Peperangan Ini Juga Mempengaruhi Kesehatan Perusahaan Dan Mempengaruhi Kesehatan Pekerja Jadi Pemahaman Tersebut Menjelaskan Pengaruh Dan Hubungan Dan Tanggung jawab Profesional Kesehatan Kerja Dalam Interaksinya Dengan Berbagai Pihak Terkait Nah Ini Lihat Petugas Kesehatan Kerja Yaitu Pekerja Termasuk Pekerja Kontraktor Dan Serikat Pekerja Jadi Petugasnya Ya Pekerja Itu Sendiri Itu Ya Juga Nanti Ada Manajemen Pengurus Perusahaan Ini Juga Ya Masuk Mereka Juga Termasuk Dalam Petugas Kesehatan Kerja Kemudian Petugas Kesehatan Kerja Yaitu Masyarakat Konsumen Ini Perhatikan Juga Dengan Masyarakat Ya Lalu Kemudian Juga Pemerintah Dan Dunia Internasional Jadi Ini Ya Jadi Kesehatan Kerja Itu Juga Memperhatikan Pekerja Termasuk Pekerja Dan Kontraktor Serikat Kerja Jadi Tidak Hanya Pekerja Yang Tetap Saja Di Perusahaan Tapi Juga Ada Juga Yang Dari Tetap Diperhatikan Yang Pekerja Kontraktor Pekerja Kontraktor Dan Serikat Pekerja Kemudian Petugas Kesehatan Kerja Juga Dia Harus Berkoordinasi Dengan Manajemen Dan Pengurus Perusahaan Untuk Terkait Tadi Supaya Mendukung Upaya Kesehatan Kerja Dan Petugas Kerja Kepada Masyarakat Pada Konsumen Dia Mencegah Supaya Konsumen Ini Tidak Mengalami Sakit Akibat Dari Produk Produk Yang Dihasulkan Oleh Perusahaan Tersebut Kepada Pemerintah Juga Bertanggung Jawab Ini Memberikan Data Penyakit Akibat Kerja Dan Kecelakaan Kerja Kementerian Ketenaga Kerja Dan Juga Menjalankan Fungsi-fungsi Kesehatan Kerja Dan Internasional Juga Oke Baik Itu Tadi Pembahasan Kita Tentang Kesehatan Kerja Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Dan Bisa Dipahami Baik Sampai Disini